Intro Jadi biasanya ya gue tuh liat dinamika seorang entertainer tuh gitu Di awal dia menyenangkan, lama-lama keliatan sifat aslinya baru keliatan ketahuan kalau dia tuh nyebelin Atau sebaliknya, awalnya nyebelin dulu buat cari atensi pas udah rame rebranding jadi orang yang menyenangkan Kedua-duanya ini tidak berlaku untuk Revina Karena dari dulu dia konsisten, dari awal muncul gue udah pengen nabok mulutnya Sekarang makin kesini pengen gue tonjok Dan gue tuh follow sosmednya Revina Bukan karena tertarik ya lebih karena untuk membiasakan diri bahwa di dunia ini isinya tuh bukan cuma yang baik-baik Ada juga yang jahat gitu, galak gitu kayak dia Galak banget nih orang kayak macan betina Udah gitu dia tuh sering cerita ya di sosmednya, sering cerita pengalaman ngedate yang gagal Dia sering cerita pengalaman ngedate yang gagal Maksud gue lu cari yang setara lah lu tuh macan betina Carinya yang setara macan jantan Dan jangan cari di kota, cari di hutan Kan kalau udah ketemu di hutan kan enak saling meraung Gitu loh Reh Gitu Reh Gitu Reh Apa lagi ya Tapi biasanya Kalau ngibarat-ngibaratin cewek itu tadi kan gue bilang Revina ibarat macan betina Biasanya kalau ngibarat-ngibaratin gitu ya langsung diserang gitu ya kayak Kan biasanya ada tuh yang ngomong Cewek itu ibarat lollipop gitu Yang terbungkus lebih baik daripada yang terbuka karena yang terbuka disemutin gitu Itu langsung diserang tuh biasanya sama feminis Oh wanita bukan objek gitu Ya kalau Revina disini kan dia emang objek roastingan gue ya Kalau lu udah tanda tangan dan dateng harusnya gak masalah ya Dan setelah gue pikir-pikir lagi ini tuh Revina gitu Kayak ya siapa yang mau belain sih gitu Feminis gak bakal belain SJW gak bakal belain Buru pabrik gak bakal belain Petani gak belain Masyarakat madani gak belain dia Bahkan korban pelecehan seksual yang dia bela Gak belain dia Gila Kemarin sempet rame Kemarin sempet rame Dia speak up tentang Adalah tersangka tertuduh Apalah istilahnya ya Pokoknya ada psikolog yang Terduga melakukan pelecehan seksual Revina speak up tentang itu Dia datang untuk mendampingi korban Kasusnya terblow up Korbannya bermunculan Begitu udah rame Korbannya satu persatu mundur Kasian banget dia sekarang jadi sarjana hukum Yang tersandung kasus hukum Terima kasih namanya Yaaayy Yaaayy Wah Ketiknya langsung basah Serem Gapapa Revina duduk aja gak apa-apa Lebih enak duduk atau berdiri sih Berdiri Oh lebih enak berdiri ya Mau berdiri Enggak nanya aja lebih enak duduk atau berdiri Iya siapa tau Revina mau bales gak Enggak Enggak Kenapa emang yang diomongin semua bener Enggak Blockingan dong say Jangan seenaknya juga dong Gue tau lu suka speak up di sosmed Jangan seenaknya juga lagi syuting Hahaha Hahaha Kenapa Enggak gak mau kita sesama anak broken home harus saling Broken home bersatu tak bisa di kalahkan Tapi karena Revina juga gak ada yang mau disangga atau dibales ke Viko berarti yaudah Ini adalah apa ya bukti kalau dia itu hatinya cukup besar coy Iya Jadi santain aja ya Dia boleh kritik orang orang juga boleh kritik dia Yes Oke Tapi aku juga bukan nge-glackin itu for the sake of entertainment aja re Demi duit kok Demi duit kok lu jangan ngomong entertainment Demi duit Oleh karena itu teman-teman guna mensupport semua keekonomian kita Tolong ditonton terus komedi lepok pasti ya Hahaha Terima kasih Revina terima kasih Erwin terima kasih Viko Kita akan kembali lagi minggu depan di jadwal yang sama Saya Boris Bokir Saya Gita Bebita Comedy Lab Kompas TV Lucu kan Lucu dong Dadah sampai jumpa